Hai kofren, soal ini membahas tentang tekanan. Ditanyakan, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya, lebih kecil, lebih besar, sama, atau bisa sama bisa tidak dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebelumnya, kita ketahui bahwa hukum Arsimides menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Akibat adanya gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Bunyi hukum Arsimides yaitu, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Arsimides dirumuskan sebagai F A sama dengan W min W aksen di mana F A merupakan gaya apung, W merupakan gaya berat benda di udara, W aksen adalah gaya berat benda di dalam air. Maka berdasarkan bunyi hukum Arsimides tersebut, didapat jawabannya adalah C yaitu, jika suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sampai jumpa di soal selanjutnya.